Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi pesan Habib Reza kalau jemaahnya kurang semangat, Sheikh katanya, Habib Reza nggak jadi datang. Jadi jawab salamnya semangat dong. Masih semangat? Kurang gompak, masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebetulnya cuma tamu beliau, Kiai. Kebetulan hadir acara tadi pagi 212 mengawal Habib Reza Asyikul Mustafa dari Palembang. Kemudian besok ada tausiyah di Bogor, di Cijeruk. Jadi beliau mengajak saya untuk hadir di tempat ini. Mustafidan untuk mengambil faedah berkah dari Majlis Syubhanul Khair. InsyaAllah yang hadir di tempat ini tidak disiasiakan pahlanya oleh Allah SWT. Tidaklah keluar dari tempat ini, melainkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Derajatnya diangkat oleh Allah SWT. Segala penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan disembuhkan. Dan insyaAllah di akhir hayat dengan memperbanyak membaca solawat kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Yuk sama-sama kita solawatan. Sebentar saja. Sembari menunggu perjalanan Habib Reza datang ke tempat ini. Sama-sama kita semangat. Kita bahasai bibir kita membaca solawat kepada Baginda Agung Nabi Besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menikmati 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 kemunafikan kata nabi salah satu niamutu na'ala Hustul Khatimah tiga kelompok ini telah akan dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Hustul Khatimah yang pertama Al-laziyat lubul ilma biikhlasin wawajil Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah tidak lain buat tolabul ilim mencari ilmu yang bermanfaat Jawa nanti sudah didengarkan daripada kiai daripada azjangan daripada asatidah dan insyaallah nanti di akhir kita dengarkan dari Habib Reza Insyaallah ini kita nuntut ilmu sama beliau kemudian kata nabi yang kedua walmuqfiru bisolati wassalam alaih orang yang mau mati dalam keadaan Hustul Khatimah harus memperbanyak membaca salawat dan salam kepada badim dan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan yang ketiga orang-orang yang mengikuti itrati wa ahli baiti orang-orang yang mengikuti para cucu baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jadi Alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita kedatangan Habib Reza dan beliau sudah berada di jalan untuk datang ke sini tanamkan rasa cinta kita kepada beliau tanamkan rasa ta'zim kita kepada beliau pasang Husnul yang baik kepada beliau Insyaallah semua kita akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Alhamdulillah salatullah salamullah ayo semuanya ayo semuanya salatullah ayo semuanya ayo semuanya ayo semuanya ayo semuanya ayo semuanya Wahai ikhwan ahwat semua Akankah kita sadar bersama Hidup di dunia setelah sama Pasti kembali ke alam barzah Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Rasulullah Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Bila sudah sampai ajal Semua artah bakal ditinggal Sana saudara hanya pengawal Yang mengikut hanyalah aman Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Rasulullah Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Rasa gemetar seluruh tubuh Sana saudara tinggalkan jauh Tiada tempat untuk berkeduh Karena tak pernah solat subuh Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Rasulullah Salatullah, Salamullah, Al-Fatihah Al-Fatihah Rasulullah, Al-Fatihah Rasulullah, Al-Fatihah Rasulullah, Al-Fatihah Rasa Itu tandanya orang kesasar Malaikat ajal semakin kasar Kulib dan daging hanya terbakar Karena tak pernah sholat Kulib dan daging dipukul menjerit Karena tak pernah sholat Salatullah, salamullah Malakullah, Rasulullah Salatullah, salamullah Al-Yasir, adikillah Di kubur ada ular berbisa Suja'ul akhra' namanya Melilik semua orang berdosa Karena tak pernah sholat Na'udzubillah Salamullah Al-Quran, Rasulullah Salamullah, salamullah Sekarang lagi Tawasalah Bismillah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Salamullah, salamullah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Al-Quran, Rasulullah Allah s.a.s. Allah s.a.s. Allah ala qala rasulullah s.a.s. Allah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah masya Allah malam hari ini luar biasa cucun rahmat kalau mata-mata kita dibuka oleh Allah malam hari ini hijabnya ini kita lagi dikelilingi oleh para malaikat Allah percaya enggak percaya karena di dalam simtud durar itu dikatakan wabibikrihi tatayabatil majalis wal mahafil karena pernah dapat ilmu dari guru beliau mengatakan dalam salah satu kitab yang dikarang oleh al-imam abdimiyati ad-busuki radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatul abrol nabi itu pernah bersabda dalam hadits kudsi Allah s.w.t berfirman Allah itu punya malaikat yang menjaga ars tugasnya cuma mengucap subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Allahu akbar satu hari malaikat tersebut itu berkata kepada Allah Ya Rab bolehkah kami berdiri sebentar karena kami kebingungan mencium bau-bau yang wangi mencium bebauan yang wangi yang luar biasa yang datangnya dari dunia dari bumi ada apa ini Allah kata Allah s.w.t ummatu ahmad mereka adalah umat nabi muhammad yusallun wa yusallimuna alih mereka sedang membacakan salawat dan salam kepada beliau baginda nabi besar muhammad s.w.t jadi kalau mata-mata kita hidung-hidung kita dibuka oleh Allah s.w.t malam hari ini banjir para malaikat Allah di desa baruduk luar biasa di majlis syubhanul khair ini banjir para malaikat Allah yang insyaallah akan mengaminkan doa-doa kita mengaminkan munajat-munajat kita dan hari ini kami minta ya Allah barokah majlis ini selamatkan para habaib-habaib kami selamatkan para alim ulama kami wabili khusus pengasuh majlis syubhanul khair dan selamatkan para kiyai kiyami kami asatidah para ajangan kami wabili khusus imamuna wa habibuna alhabib muhammad rizik bin husin bin syahab semoga dikabulkan segala macam hajatnya oleh Allah s.w.t dikabulkan segala macam keinginannya oleh Allah s.w.t dijaga segala macam beliau daripada marah bahaya dijauhkan dari segala fitnah dan di menangan perjuangan dakwahnya oleh Allah s.w.t di dunia dan di akhirat dan semoga Allah mempermudah langkah kaki beliau juga kita doakan alhabib reza bin abdullah bin syahab semoga beliau dipanjang-panjangkan usianya oleh Allah s.w.t dikabulkan hajatnya oleh Allah s.w.t dimudahkan perjuangan langkah dakwahnya oleh Allah s.w.t diberkahi ilmunya istrinya anak-anaknya dan dikabulkan segala macam keinginan dunia dan akhirat amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal juga untuk hadirin hadirat ya Allah yang malam hari ini tidak berdiri sedikitpun dari mulai ba'da isyak sampai nanti penutupan yang hadir di tempat ini ya Allah kami tahu semuanya memiliki hajat dunia dan akhirat sebelum kami minta engkau sudah mengetahuinya ya Allah sebelum kami bermunajat engkau sudah mengetahuinya ya Allah kami minta malam hari ini ya Allah jangan bubarkan kami dari majlis syubadil khair yang mulia ini di baruduk yang mulia ini ya Allah kecuali dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah segala macam hajat kami kau kabulkan ya Allah setiap urusan kami kau mudahkan ya Allah mudahkan langkah kami untuk istiqomah di jalan baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w.t khusus kami yang saat ini sedang memikir penyakit hati ya Allah penyakit hati ini aman sangat sulit menyembuhkannya ya Allah kecuali hanya engkau ya Allah mari sama-sama terakhir sambil kita tunggu Habib Reza kita bersalawat dengan salawati Bilkulub insyaallah hafal semua hafal semua Tibilkulub Tibilkulub hafal semua itu Tibilkulub kata guru kami Habib Umar beliau mengatakan orang yang baca salawati Bilkulub bukan hanya penyakit bohir yang dibersihkan tapi kita pernah enggak berfikir dari maulid ke maulid dari majlis ke majlis dari Habib ke Habib kita duduk dari kiai-kiai kita datang tapi pernah enggak kita matanya berjumpa sama Nabi Muhammad pernah enggak kalau malam terbayang ketika tidur bermimpi baginda Nabi besar Muhammad kenapa? karena mata ini masih banyak kotorannya ibadallah karena mata kita ini masih banyak kotorannya ibadallah sehingga Nabi enggak pernah datang dalam mimpi kita itu orang yang baca salawati Bilkulub bukan hanya hatinya dibersihkan oleh Allah tapi kedua matanya pun akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap dengan salawati Bilkulub Allah sembuhkan penyakit kita luar dalam insyaallah dipermudah oleh Allah untuk berjumpa kepada baginda agung Nabi besar Muhammad Allahumma salli ala nanti hadrah hadrah sahabat kita dengar jamaah dulu kurang tontak di belakang suaranya adrah wa nurillabasari sabar hadrah wa ala wa sahbihi wa sahbihi masa yang semangat perempuan laki-laki enggak ada suaranya laki-laki suaranya mana? adrah hadir enggak nih? laki-laki semangat atau tidak? masih kompak? ya sekarang lagi kita dengar semangat atau tidak? kalau enggak semangat ini jamaah kayaknya enggak semangat enggak usah jadi dia datang Masya Allah jadi abib desa pesen begitu ustaz buat salawannya biar jamaah masih semangat karena beliau pengen ceramahnya panjang-panjang katanya Masya Allah habib aja semangat masa kita enggak semangat takbir Sekali lagi kita dengar dari jamaah Allahumma salli Asha Allah Muhammadin Asha Allah Allahumma salli Muhammadin wa asiatin akhirnya kan semangat jadi lebih cepat laki-lakinya insyaallah sabar yuk bareng-bareng hadro yuk Allahumma salli Masya'i wa jirah inyah wa ala nis wa sabi wa salli wa Allahumma salli ala sayyidhita wa ammali selamat menikmati walau berjuta kata fitnah pada ulama cinta kami pada ulama tak akan serna walaupun yang menjadi terhanya cinta kami pada ulama tak akan serna kami syabu sampai Allahumma selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati